Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel IKAM 7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya Sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin Sobat M7 semuanya, inilah Rumah yang merupakan impian Banyak orang, yang berada Di dalam pagar, ini adalah Tanah milik pribadi, sehingga Bisa dibayangkan bahwa, rumah Ini masih mempunyai Area yang luas di sekililingnya Di area sini masih bisa Untuk berkolam ikan Area belakang pun juga tanahnya Masih luas, sehingga Bisa membuat desain yang kompak Desain yang futuristik Ya, semuanya itu Kembali lagi, harus punya dana Dana harus disiapkan Untuk membuat rumah yang seperti ini Sekarang ngitung, duit-duit Pirang sak Inilah denahnya, ukurannya adalah Kesini itu 20, kemudian Disini itu 16 Disini 20 Disini 19 Tengah Area jalannya adalah Sebelah sini Sobat M7 semuanya Ini akan saya ulas Melalui temboknya langsung Bahwa pada bagian depan Ini adalah terasnya Kemudian juga ada Teras samping Ada teras belakang Kemudian disini juga Ada teras lagi Di teras depan Sekedar untuk duduk-duduk Sore Dari arah depan Masuk sini Ini adalah ruang keluarga Jadi keinginan yang punya rumah Memang Bahwa Tamu Ditemui di luar Yaitulah Macem-macem orang Beda-beda keinginannya Walaupun rumahnya segede ini Tapi dia Tidak ingin memasukkan Tamunya ke dalam rumah Sehingga Disediakan Kursi tamu disini Ataupun Nanti kalau perlu Berada disini Atau berada disini Buat gasibo Sehingga di area sini Ada langsung ruang keluarga Ruang TV disini Kemudian disini Ruang makan Nah apakah Bangunan segitiga Yang menonjol ke depan Ini berfungsi apa Yaitu berfungsi Untuk musola Kenapa kok miring Seperti ini Karena memang Kiblatnya Posisinya miring Sehingga rumah ini Memang tidak simetris Tidak simetris Sesuai dengan arah angin Kiblatnya adalah Menyerong Ia makin bagus Sehingga Kan menjadi Aksesoris tersendiri Bahwa Musolanya Akan seperti ini Nah inilah musolanya Di depan Langsung kelihatan Musola Musola ini juga Mempunyai tempat utuh Nah ini tempat utuhnya Selanjutnya adalah Dapur Inilah dapur bersihnya Kemudian disini juga ada Mini bar Kemudian disini nanti Adalah wastafel Selanjutnya disini adalah Kamar mandi umumnya Berada disini Nah keluar sini Ke arah sini Ini adalah Dapur basah Dapur basah Jendelanya pun luas Kemudian ke arah sini Adalah area laundry Jendelanya pun banyak Jendelanya banyak Rumah ini mempunyai Tiga kamar tidur Satu kamar tidur utama Besar Jadi ini pintunya Masuk sini Disinilah lemari Bisa Ada kulkasnya Ada meja kerja Kemudian disini ada Kasurnya Selanjutnya ada Sofa Ada TV Jendelanya pun banyak Lemarinya pun panjang Disini jendela lagi Nah disini adalah Kamar mandinya Kamar mandi pribadi Selanjutnya ini adalah Kamar tidur anak Dua Masing-masing kanan kiri Modelnya adalah sama Dari arah sini masing-masing mempunyai jendela Jendela kamar Jendela kamar Jendela kamar Ini adalah Pintu teras Memakai dua pintu geser Nah kuda-kudanya adalah seperti ini Yang merupakan motif batu-bata Itu nanti menjadi penyangga Kuda-kudanya Nanti bisa pakai bajaringan Ataupun cor-coran terserah Nanti untuk bapak yang memesan ini Pasti akan saya kirimkan ini dengan detail Dari macam-macam posisinya Nah inilah yang dinanti-nanti Model gentengnya lengkap Dengan sekitarnya Untuk batas-batas tanahnya Di pagari seperti ini Dari arah depan Disini bisa karpotnya Bisa langsung menuju ke teras sini Teras samping bisa Dari depan bisa Ini juga ada jalan ke belakang Sampai di area Ini adalah dapur basah Bisa tembus ke area sini Ini adalah area untuk laundry Dan disini nanti untuk jemuran Area sini adalah kolam ikan Dari masing-masing kamar ini Kamar ini, kamar ini Bisa nanti melihat kolam Pada bagian samping sini Untuk model atapnya adalah modern Pada bagian sini Ini adalah tandon air Bisa untuk dua tangki Pada area sini Disini adalah kisi-kisi Lubang-lubang jeruji Agar masih bisa memasukkan udara Dengan leluasa Juga masak pakai kayu Atau berasap Nah ini agar asapnya cepat keluar Atap teras kecil seperti ini Ini adalah jendela dapur Nah inilah area musolanya Sungguh artistik Untuk area musolanya Dari arah depan sini Kelihatan bangunannya menyerong Kalau dari sini Sangat estetik Sampai atas Cukup segini saja Kemudian disini ada Ornamen seperti ini Untuk model atapnya Variasi atap lana Dengan berbagai ketinggian Kemudian atap terasnya Adalah seperti ini Ditopang oleh dua pilar ini penyangganya Disini tanpa tiang Disini pun ada topi-topi Yang berfungsi hanya sebagai variasi Selanjutnya pada bagian sini Ini merupakan Dalamnya sana adalah Area kamar tidur Ini adalah jendela Jendela kamar tidur Variasi seperti ini Hanya untuk estetika Nah sobat M7 semuanya Mari kita berdoa Semoga Kita dimudahkan Dalam menggapai cita-cita Mempunyai rumah idaman Masing-masing Sehingga kita bisa Tentram turu Muena Mangan war Nah sobat M7 semuanya Demiklah review saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan barokah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Sub indo by broth3rmax